Saya pakai ini, untuk menambah kuatnya suasana gordang gitu ya, itu gordang 9, tapi dengan bunyi yang saya dapat dari ini, itu akan lebih magis barangkali ya, seperti ini bunyinya. Oke, menarik ya, awal yang menarik. Kemudian saya ada beberapa, apa ya, ini juga, Mas Gileng juga tahu pernah ini, dikletekkan, ini hampir, jauh balik, menyalakan ini ya, ini juga untuk membentuk suasana ya, ada berber, dan ini saya buat sendiri, saya pas sendiri, kemudian ada ini bunyinya macam-macam. Kemudian saya juga, apa namanya, mengumpuli bunyi-bunyian Nusantara, ini juga untuk membangun suasana ya. Ya, itu kategorinya dari logam ya, Mas Gileng, ya. Ya, kemudian ini, ini, ini dimainkannya di, ya apa ya, meritam di kaki. Biasa, untuk menari, Jawa, Bali, itu pakai ini kakinya, para penari, tapi saya main untuk, untuk mesin ini, seperti ini. Banyak kita, saya ingin suasananya, buat suasana. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, kemudian saya pencarian saya juga, ini merangkali kita sudah kenal, tapi sebenarnya punya suara yang asing. Ini cangkir plastik, yang dimainkan, cara memainkannya dipukul. Tapi, kita bisa dibantu dengan adik, jadi termenangin aja. Kita menemukan dua. Enggak, satu orang aja, satu orang, kita menemukan dua. Caranya begini ya. Terima kasih. Ya, ini adik-adik kita akan memainkan basic rhythm Gordon 9, ya. Tapi, materialnya tidak boleh dikosong-kira. Kita mengambil milihnya ritemnya saja. Ya, seperti apa yang bunyi-bunyi yang akan dihasilkan. Ya, silakan mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ya. Menarik sekali. Nah, itu tadi dari tempuran 9, ya. Yang diolah. Tuala, 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 Tuala. Sama tangan atau sama kaki, itu dia mikirnya agak lama gitu, agak puasanya berhari-hari. Saya mikir orangnya pakai kaki aja, pakai kaki gimana ya? Pake pedal, pakai pedal, terus pakai pedal, saya ingat saya dibantu sama orang Jepang. Saya bilang, saya mau ada kenong dibukul pakai pedal, jadi diciptakan pedalnya ada yang beranak. Nah ini kenong, misalnya, cuma dengan kenong, kalau teknologi sekarang, taruh mikrofon, kalau taruh mikrofon, maka kalau kita kirim ke mixer, frekuensinya kita bisa ubah. Jadi, db-nya saya bisa ubah menjadi gong, jadi kalau di sini mungkin tong, tapi di sana mungkin dengan frekuensinya di sini menjadi dong, bisa gitu ya. Di sini tong, tapi di sana dong, gitu kan. Karena saya waktu itu identik pengen gong. Ternyata, si gong itu buat saya, ada kurang-kurangnya, justru pengen orang senang lebih ke kong, ya, tolong, tolong, gitu. Nah, gitu ya, kadang-kadang orang, kalau saya tampil, kadang-kadang saya tolong, dong, eh, taruh mikrofon di situ, saya kelihatan. That's why it'll be entertaining. Jadi, sebenarnya sifatnya sih pengen menghibur, sebenarnya nggak ada kata lain sebetulnya. Nah, ini ada, di bawah sini, kalau saya ada, kalau pedalnya itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam pedal di bawah. Tapi nggak usah terlalu heboh lah. Wow, ada enam. Biasanya pemain drums, mana ada dua, akhirnya, ketiga. Tapi saya kebutuhannya kayak, di sini ada kecelek. Nah, ini ya. Saya sering mendengarkan dari tertabuhan-tertabuhan, entah dari mana asal mulanya yang memainkan rhythm ini. Cek, 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 cek. Selalu ada ya? Dimana itu ada? Nah, ada, kan? Nah, isinya mungkin kalau di pelajaran musik barat, ini klavenya, kan? Kalau dilatihkan, tuk, 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 tuk. Aku nggak mau, tidak aku mau ya. Ini. Cek, cek, cek. Nah, saya melatih ini. Ini agak sedikit pelajaran, tapi jangan mau, supaya nggak bosan ya. Saya melatih ini aja, istilahnya saya mendorong kalian, kalau latihan jangan bosan-bosan. Istilahnya gitu loh. Jadi, saya latihan ini aja bertahun-tahun, supaya latihan saya tuh melatih ini, terus yang lainnya saya bisa main. Ya, setiap hari sejam, dua jam, tiga jam, empat jam gitu. Nah, sampai sekarang. Nah, mikirin ini pun juga saya, gimana ya? Waktu itu kecereknya itu, saya tuh pakai kecerek di bawah waktu itu. Saya desain, ah, kurang menarik, kurang gaya. Ini yang saya mikirin, kurang gaya. Ada remote. Nah, pas remote saya bisa remote high-end. Ada kabel. Nah, ini. Makanya bisa digagas, supaya kayak aksen-aksen kayak Bali, omongnya. Bisa konsep kayak gitu, gitu. Nah, yang lainnya lagi ya. Ini yang ngedesain drum ini ya, tendek-tendek. Ini namanya Idut. Ada yang kenal Idut nggak? Bisa. Eh, suaminya Penny. Gede solo. Bahwa pada saat itu, dia mendesain ini kayunya. Ini kayu. Tadinya kayunya tuh lurus-lurus, was. Satu-satu ini. Ini kayu keras. Dibending. Satu-satu dibending. Terus ditempelin satu-satu. Ada satu, dua, tiga, lima. Berapa? Terus dipanasin. Tapi proses itunya bukan PR saya lah ya. PR-nya dia gitu. Tapi saya ingin tahu ini prosesnya seperti apa. Ini cukup lama. Pantas pada saat itu, observasinya lagi. Ini. Kalau kalian udah mendapatkan suara di depan kalian, ada, kita harus berkolaborasi juga sama persoalan suara yang keluar ke sana. Berarti apa? Mikrofon. Nah, sekarang juga saya sempat induksi mikrofon, saya ngajak juga ini para posisi tradisi harus diberikan pelajaran juga bagaimana caranya naruh mikrofon. Itu kayak tadi itu kan, Mikrofon-nya apa ya serinya paling Tau, itu Pak Gabugan. Orang, orang Jawa juga, orang Bali juga, saya gabungkan. Oh, itu kok gak ada high hat-nya ya? Kemana ini high hat-nya? Makanya bahasa Ijek kok bros. Ternyata lagi dipinjak. Oke. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Nah, ini masalah. Nah, ini saya orang Papua, orang Bali, seorang Sunda. Tunggu, tunggu. Kita udah gabung sendiri. Nah, itu membutuhkan latihan juga. Terus, tapi saya pikir, ah, saya mau banyak bawa orang ke Baratnya. Orang Barat gabung, kan? Orang Barat itu ya tadi, kan, ya? Oh, iya. Jauh, udah mulai kedengeran. Terus, ada yang tangannya yang sebelah sini. Soalnya saya pegang microphone, jadi agak sabuk gitu. Ini raya sumpah. Terus ada lagi ya, saya mau lihat ada rhythm dari, ada dari Minang, gitu. Yang konteksnya kayak gini. saya gabungkan disini lagi lebih menarik lagi selamat menikmati ya step by step saya menulis satu ritm-satu ritm ada yang ritmnya di Jawa Barat ya kemarin saya mencoba untuk perform juga dari ritm dari Aceh sampai ke Papuan sedikit-sedikit satu persatu tapi saya disini memutarakan kalian kalau latihan jangan pengen cepat-cepat jadi saya ada prosesnya saya juga melatihnya kurang lebih seperti ini untuk masuk ke dunia yang mungkin supaya memberikan entertaining kepada penonton kalau ada menurut saya kalau seandainya kalian manggung penontonnya ada 10.000 penonton itu asik terus ada 1.000 penonton itu asik 100 penonton oke kan 10 penonton asik masih asik 5 penonton hati-hati karena mungkin itu cuma keluarga kalian yang nonton karena kalau keluarga kalian yang nonton masih bilangnya oh kamu asik lainnya jadi menurut saya hati-hati juga kalau penontonnya hanya dipot itu dalam proses komersil ya saya mengutarakan cuma kalau saya tahu kalian bereksperimen jangan takut terus saja bereksperimen siapa tahu eksperimen kalian mungkin akan lakunya akan 10 tahun lagi saya juga bisa suka perjadian begitu jadi jangan takut bereksperimen maka nanti mungkin akan akan terlahir sesuatu hal yang baru itu aja dari